Halo Bapak-Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu topik tentang apa sih pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk memastikan atau mendiafmosa anak yang alergi. Namun, seperti biasa sebelum kita membahas topik ini, saya terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak-Ibu, yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada temannya, sahabatnya, maupun keluarganya yang membutuhkan informasi ini. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi, Bapak-Ibu semua, yang namanya alergi adalah penyakit atau keadaan yang menyebalkan. Nah, pada demikian, karena akan sering kambuh jika kita atau anak kita terkena dengan pemicunya. Sering sekali, yang namanya saking keselnya, karena mungkin sering kambuh, maka kita akan mencoba-coba mencari tahu kira-kira apa sih pemeriksaan yang mungkin bisa memastikan anak kita alergi, di samping dari gejala atau situasi-situasi tertentu. Nah, untuk itu, mari kita lihat pemeriksaan-pemeriksaan laborat apa yang bisa memastikan atau menunjang atau mendiagnosa anak kita terkena alergi apa. Yuk kita mulai satu persat. Yang pertama adalah tes kulit ya. Tes kulit ini ada dua jenis. Yang pertama adalah skinplit test dan yang kedua adalah skin patch test. Kalau skinplit test itu adalah uji tes cukik kulit. Jadi, nanti dia akan dicoblos atau disuntik sedikit saja. Bukan disuntik sih, selanjutnya ya. Ditusuk jarum. Yang kedua skin patch test adalah tes embel. Kedua metode ini sebenarnya adalah mencoba untuk membandingkan antara kontrol dengan alergen yang diberikan. Jadi, kalau misalnya nanti hasilnya positif, tentu hasilnya itu akan membuat warna kemerahan atau indurasi ya dibandingkan dengan yang kontrol. Kalau negatif, nanti suasana atau kulitnya itu sama seperti yang di tempat yang kontrol. Antara skin patch test dan skin patch test itu, keduanya lebih sensitif untuk mendiagnosa anak alergi apa gitu ya. Misalnya, alergi telur itu akan lebih sensitif. Dan hasilnya lebih cepat saat itu juga akan ketahuan. Tidak lebih waktu berjam-jam bahkan berkait hari. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kondisi kulitnya harus normal. Jadi, kalau misalnya ada gangguan pada kulit atau perlindungan pada kulit itu akan sulit untuk dilakukan interpretasi. Dan, pemeriksaan ini itu sangat dipelaruhi oleh obat, terutama mengkonsumsi obat anti-alergi. Kalau misalnya kita mengkonsumsi anti-alergi, maka biasanya nanti hasilnya bisa dikatakan negatif palsu. Artinya, hasil negatif padahal negatif itu karena pengaruh obat-obatan. Tetapi, pemeriksaan yang mempunyai skin patch test atau skin patch test itu biasanya dilakukan di kota besar, di mana nanti di sana ada dokter anak atau dokter konsultan alergi. Yang berikutnya adalah pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah ini ada macam-macam ya. Yang pertama mengeras pemeriksaan darah tepi, nanti akan ditemukan misalnya esinofilnya itu lebih dari 5% condong pada alergi. Ingat ya, condong pada alergi bukan berarti pasti alergi. Kenapa? Karena jika yang namanya esinofil lebih dari 5%, bisa juga terjadi bukan hanya pada alergi, tapi misalnya pada kecacingan atau penyakit autoimun. Ya, jadi esinofil itu adalah hitung jenis dari sel darah putih. Ya, jadi ini merupakan parameter yang membantu. Yang berikutnya, tes darah berikutnya adalah tes serologi. Ya, tes serologi itu ada yang namanya Igmediatib dan juga IgGmediatib. Ya, dua-duanya ini bisa diperlukan untuk pemeriksaan yang namanya alergi ya. Igmediatib itu adalah IgE total, IgE spesifik, dan juga IgE atopi ya. Pemeriksaan seruf IgE total itu adalah hanya meriksa IgE totalnya ada berapa, tapi tidak spesifik itu terhadap alergi apa. Untuk pemeriksaan yang namanya spesifik terhadap apa, itu perlu pemeriksaan IgE spesifik dan IgE atopi ini, pemeriksaannya lebih pada banyak sumber alergi. Bisa 27 jenis alergi atau 54. Ada juga namanya pemeriksaan IgE food sensitivity. Ini pemeriksaan darah juga sebenarnya ya. Pemeriksaan IgE total ini kadar IgE di atas ambang batas tinggi, misalnya dia tinggi gitu, memiliki kecenderungan mengalami reaksi alergi. Pada bayi itu tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya alergi dan prediksi manifestasi atopi ya. Ternyata ada juga kondisi lain di mana IgE total kita itu meningkat, misalnya pada infeksi parasit dan juga infeksi IV. Jadi pemeriksaan kadar IgE total ini bukan untuk mendiagnosa. Nah, interpretasinya harus holistik mulai daripada alam nesap, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunca. Nah, yang berikut tadi IgE spesifik ya. Pengukuran spesifik terhadap suatu alergen dengan metode pemeriksaan IgE ras atau IgE radio allergo absorbent test. Sifat ini tidak bersifat anafilaktik, beda dengan tes kulit tadi. Dan pemeriksaan IgE total ini atau IgE spesifik ini ya, itu tidak dipengaruhi oleh kondisi kulit dan tidak dipengaruhi oleh mengkonsumsi obat. Beda dengan tadi, yang tes kulit tadi ya. Kalau tes kulit tadi kan kulitnya harus normal dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan. Tetapi yang namanya pemeriksaan darah itu yang IgE spesifik ini memang lebih mahal dia dan hasilnya lebih lama. Ini adalah contoh interpretasi hasil ya. Nanti diperiksa itu nanti ada kadarnya ya. Kadarnya apakah dia very low, low moderate height atau very high ya. Nah, allergen yang diperiksa cukup banyak ya. Misalnya ada coklat, daging, ayam, ikan, kacang, kepiting, dan main sebagainya. Ini nanti jadi kalau misalnya dia, oh dia ini tinggi untuk kacang. Berarti kacang-kacangan tersebut merupakan pemicu allergenya. Nah, hampir sama dengan IgE spesifik. IgE atopi juga memeriksa yang namanya alergen. Alergen tertentu dalam jumlah banyak. Jadi ada lompok serbuk sari, rumput, ada seduk sari pohon, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari hasil pemeriksaan IgE atopi ya. Itu misalnya cuma kita lihat pada gambar. Ini, oh hasilnya bisa 5 ini ya. 5 ini adalah dermatokokitis. Ini adalah tungur debu rumah. Dia tinggi nih. Ada juga ini yang 5 kelasnya ya. Kekuatan yang 5 ini adalah protein dari putih telur. Ada juga dia 4 kekuatannya. Itu adalah protein kuning telur. Nah, ini kalau misalnya ada 4, 5. Ini artinya kita lihat itu high antibody titer. Almost always with legal symptoms. Jadi, ini merupakan parameter-parameter bahwa alergen tersebut bermanifest pada wicara. Itu bermanifest semuanya. Saya sudah paparkan tentang pemeriksaan penunjang yang bisa membantu untuk mendiagnosa anak alergi dan apa sih pemicunnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam sehat. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax